Netflix itu naik daun di Indonesia sebetulnya mulai kencang ketika The Night Comes For Us 2018 Yes Nah sekarang si bocah yang bikin film itu bikin film lagi nih untuk Netflix juga The Shadow Strays The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoi Timo Cahyanto gitu jadi setelah kemarin The Big Four The Big Four ya jadi ini film Netflix ketiga dia Setelah The Night Comes For Us 2018 The Big Four 2022 sekarang lebih cepet nih Gak sampai 2 tahun udah ada film barunya lagi The Shadow Strays Nah terus ini kan sebetulnya dia hampir aja bikin si buta dari gua hantu ya Menurut jadi ada seorang rekan gua yang kebetulan bekerja untuk filmnya Timo The Big Four juga Dan pada saat Timo mau memproduksi si buta dari gua hantu dia bilang ini skripnya Timo yang terbaik yang pernah dia lihat Hmm Sayangnya sayangnya gagal diproduksi padahal aduh Ya karena semesta jagad cinema bumi langitnya kan implode ya Oke gitu oke The Shadow Strays ini kayaknya masih pakai aroma The Night Comes For Us headshot gitu ya Bayu Ceritanya gimana Bayu Ya jadi ceritanya adalah seorang remaja yang menjadi pembunuh bayaran namanya 1313 Dia berada di satu organisasi, secret organisasi gitu Shadow ya Yang tugasnya ya assassin gitu Dia di hire sama di Jepang untuk membunuh orang Nanti di hire di Cambodia untuk membunuh orang gitu Jadi organisasi internasional siapa di belakangnya kita belum tahu Yang jelas si 13 ini sama Umbra yang diperankan oleh Hana Malasan 13 ini diperankan oleh Horror Ribeiro Tergabung di dalam situ sih Umbra ini adalah mentornya si 13 Karena 13 ini ABG ya masih ya Ya jadi film dibuka di Jepang mereka mau mengeksekusi satu tugas membunuh Yakuza kalau gak salah memang dibunuh Nah itu entah kenapa 13 lagi dalam tengah-tengahnya itu udah 70 Ya itu udah 80% lah berhasil dia tiba-tiba ada gamangnya gitu Karena dia harus mengeksekusi sesuatu yang dia gak di brief sebelumnya dan menurut dia salah gitu Perang batin ya Perang batin Nah karena kejadian itu harus dibersihin harus dicepokin sama si Umbra Si Umbra dan jadilah si 13 ini dibans sama Shadow Jadi dia istirahatin dulu ya Ya jadi istirahatin di Jakarta di sebuah rumah susun gitu Jadi dia tiap hari nunggu-nunggu tugas apa tapi gak ada tugas Sementara si Umbra udah bertugas di Cambodia gitu Pada saat dia di rumah susun itu dia ketemu nih sama tetangganya bocah cowok remaja juga Yang tinggal sama ibunya gitu Ini si Ali Fikri Ali Fikri Entah kenapa dia flashback nih Mengingat bahwa dulu dia pernah dekat sama ibunya gitu Ibunya mati dibunuh Terus dia mengingat itu begitu ngeliat si Ali Fikri ini Memteker ibunya yang lagi mabok gitu Lagi muntah sakit gitu Nah pas suatu ketika dateng Gerombolan yang ternyata kartel Masuk ke dalam rumah susun itu Rumah susun itu dan Besok paginya si ibunya mati Dia ambil mati Jadi si anaknya seorang diri Si Thirteen ini kayak penasaran gitu Karena dia udah Jadi menjalin Solidaritas gitu sama si bocah Si Ali Fikri Mereka senasib gitu kayaknya Jadi kayak Wah sama-sama ditinggal ibunya Ibunya dibunuh gitu Dia tambah deket lagi gitu Jadi dia kayak Gue pengen melindungi si bocah ini gitu Nah Entah kenapa sih Pokoknya Si bocah itu hilang Nah Si Thirteen ini menyelidiki kemana Jadi Ternyata yang mengambil itu kan Kartel Kartel obat bius Yang di belakangnya Ada Polisi Ada Politis Politikus gitu Jadi bener-bener Ada backingan lah ya Ya backingan dan organisasi profesional Dan Jadilah si Thirteen itu Misinya dia mencari si Anak ilang ini Anak ilang ini Jadi dobra kabrik lah tuh kartel Monji namanya Ya si anak kecilnya Monji namanya Pada dasarnya itu ceritanya Nah Masalahnya adalah Ini ada kartel yang Yang berkuasa di Jakarta dengan segala kejahatannya ya Di balik layar tentu kejahatannya Dan ada shadow Mereka gak saling bersinggungan Tiba-tiba harus bersinggungan gara-gara si Si Tiga belas ini Tiga belas itu Masuk Masuk dengan Ya stress ya dia Gitu Teritanya sih itu Oke Jadi Dan Setelah itu Ya udah ya Berantem-berantem Sampai Dari awal sampai Akhir Jadi Sebetulnya Dari segi plot Mengingatkan gue sama The Night Comes For Us juga Kan Jota Slim juga Dia Berhenti Jadi Dia terhentak gitu ya Kan Dia juga assassin disitu kan Dia terhentak ketika Dia menemukan Ada anak kecil Yang orang tuanya dia bunuh Tapi dia kan yang bunuh Sehingga akhirnya Gue harus melindungi anak ini Nah kemudian dia jadi Persananan gerata kan Di grupnya Nah ini Jadi Timo masih bermain Di ranah itu Masih bermain di ranah itu Tapi Sekarang menggunakan Cewek-cewek Sebagai Jagoan-jagoannya Hmm Oke Terus Jadi Timo nih kan Kalau dilihat Dari Film-filmnya nih Kayak No Holds Barth ya Nah iya Semua dilibas nih Nah lu gimana Gue kan belum nonton Iya Jadi kayak Gue terserang The Night Comes For Us Termasuk film favorit gue Film artian Itu bukan film terbaik di dunia Tapi fun Pada saat nonton Gue sebagai penggemar Anime Yang Kayak gitu tuh Bener-bener Ini lah Eye candy buat gue Jadi gue berkesan banget Sama film The Night Comes For Us Jadi gue menaruh harapan Tinggi banget sama The Shadow Strays Ini Bedanya ya Jadi kalau di The Night Comes For Us Yayan Ruhian Iko 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 Wais Jotaslim Jotaslim Semuanya punya dasar Zekli Zekli Semua punya dasar bela diri Abimana Nah jadi yang membedakan Jadi ini Dia sebetulnya assassin ya Jadi Bukan yang berantem head on Jadi dia memanfaatkan segala Jadi dia bisa segalanya Jadi pakai senjata Senapan mesin Mau pakai pisau Mau pakai pensil Pokoknya dia Assassin lah Bukan yang head on Berantem Kayak si Bukan martial arts Bukan martial arts Seperti The Night Comes For Us Cuman Ya Patut dia pacungin Jempol sih Karena Bener-bener ngeliat Believable Si Aura Ribero Ini sebagai Assassin Kayak sadisnya Cuk-cuk Mau munuhnya tuh Jadi gak kayak Dia Jadi berantem ya sama cowok Ditonjoknya mental dia Kecil kan Dan dia kalah tenaga gitu Tapi Dia tau Musuknya Cuk-cuk-cuk Wah Dasyat deh Jadi Itu yang Menarik Dan Timo disini Bermain dengan Dia Buat variasi Antara Fight 1 Fight 2 Fight 3 Fight 4 Itu kalo bisa berbeda gitu Dalam artian Yang satu pake senapan mesin Oh Yang satu Pedang Jadi Treatment ya Treatment nya Bervariasi Gitu Jadi gak Gak cuman satu Itu sih Jadi gue melihat Hana Malasan Yang jadi gue ngefans banget sama Hana Malasan Dan Aura Ribero Wah Gila sih Departure ya Karena Aura Ribero kan berangkat dari Romkom-romkom gitu ABG-ABG anak sekolah Cinta-cintaan Yang menarik Di Press conference nya Si Timo Di TIF itu Dia bilang dia nonton Aura Ribero di film Like and Share Yang dia tertarik Untuk Dan bagus banget Disana dia juga dapat nominasi Piala Citra kan Aktris terbaik Oh iya Oh iya Nah itu yang Surpes juga si Timo nonton Like and Share Ya Ya Kalau gak salah Karena memang Dia ngelihat di matanya ya Jadi matanya tuh kayak Innocent gitu Nah memang Lebih Mengagetkan Apabila Yang wajah-wajah yang kita gak sangka Ternyata Lethal Kan gitu ya Itu malah Apa ada Unsur Shock treatment nya Cuman memang ini kan gori ya Jadi kayak Khasnya Timo Dan lebih dari The night comes for us The night comes for us Kesereman nya Gue tuh sampai berkali-kali Harus menutup mata kita Yang membuat gue Apa perlu ya Gue maksudnya fan sama film Film-film Timo Tapi kayaknya ini One step too far Oke Kayak Lo gak perlu kayak gini Karena memang Logikanya Seorang director Begitu pas Ya udah gini What's next tuh Biasanya ya Lebih gitu kan Lebih 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 Naik terus gitu Ada trivia juga Kalo si Timo dulu Sempet mau bikin The operator ya Oh iya Spin off nya The night comes for us Si Julie Estelle Julie Estelle Tapi Entah kenapa Udah terjadi Itu terus Nggak jadi Tiba-tiba Entah nggak goal Atau gimana projectnya Terus bubar gitu Sementara Di sini Dunianya mirip Karena dia 13 itu Dibilang itu Operator nomor 13 13 Jadi kayak ada operator nya Hmm Jadi Sebetulnya Kayak swing off juga Iya Kayak cuma memang Member yang lain gitu Iya Jadi ini Kalo ditanya Ini apakah dari dunia yang sama Ya Timo bilangnya Saya Berpikir bahwa dunia itu sempit Artinya ya Iya Dari dunia yang sama Ya oke jadi Bagi gue Acting nya oke Action nya tambah oke Hmm Walaupun durasinya 2 jam setengah ya Tapi kan lo di Netflix Lo pause aja Terus lanjut besok gitu Terus Camera work nya Oke Walaupun gue Melihat kok Agak-agak kurang ya White shot nya gitu Batara gumpar nih Batara gumpar Justru dia kayaknya Di film-film nya Timo Dia memang Mau ngasih kesan Kolostrofobik Iya jadi Gue berharap White shot nya Lebih banyak tapi Enggak tapi tetep Yang Adegan Berantem nya Pasti Cukup lama Kita ngelihat bahwa ini Asli berantem Oke Kesimpulannya ini Recommendate banget sih Gue suka Tapi ya Bagi gue nih Film action terbaik Indonesia Tahun ini Dia masuk Top 10 Netflix Di 89 negara Bay So far Oke jadi Gue kasih scorting gini Berapa? 8 setengah 8 setengah terus Bayu The Shadow Strays Yang Langganan Netflix Mestinya udah nonton Karena dia film nomor 1 Di Indonesia Coba tulis apa Komen kamu Sepakat gak sama Bayu Atau belum nonton Kayak gue Karena gue sebetulnya Agak squeamish Baik kalau film-film yang Gua aja yang suka Gua aduh Selalu gua Aduh matin itu Gua suka The Rick Itu gua cukup sekali The Night Come Forest Cukup sekali Headshot Cukup sekali Gua suka Tapi gua gak nonton lagi Dan gua biasa Kalo suka kan nonton lagi Oke jadi gitu ya Tulis aja Komentar kamu disini Bandingin sama pengalamannya Bayu Makasih udah mampir Sampai ketemu di film berikutnya Salam Sampai ketemu di film Sampai ketemu di film